Mari mendekatkan diri kepada Tuhan melalui tayangan-tayangan berpengharapan hanya di YouTube Hope Channel Indonesia. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Shalom pemirsa yang berbahagia, salam sejahtera bagi saudara dimanapun berada. Nah satu sukacita hari ini bertemu lagi melalui firman Tuhan yang menyatukan kita semua dimanapun kita berada. Inilah kebahagiaan dan satu karunia yang dimiliki oleh semua anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya dan yang setia kepada Tuhan. Pada pertemuan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang pelayanan hidup dari seorang bahkan beberapa orang yang dicatat dalam Alkitab untuk kita dengarkan dan menjadi wejangan bagi kita semua. Pemirsa, kita semua dimanapun berada pasti punya satu rekam jejak kehidupan kita. Dan rekam perjalanan hidup ini banyak orang coba untuk mengabadikannya. Kalau sekarang ini ya selfie foto ya untuk mengabadikan rekam perjalanan di mana dia berada. Di alam terbuka apakah itu di gunung, di pantai, atau di kota-kota besar, kota-kota terkenal, di museum kah. Semua momen yang pernah dilalui, kita ingin supaya diabadikan. Karena itu ya di waktu akan datang menjadi perenungan mengingat kembali tentang perjalanan hidup kita. Sudara-sudara pemirsa yang dikasih Tuhan. Sudara pasti pernah dengar ya, entah itu melihat melalui berita di Youtube, televisi, atau membacanya di media cetak tentang empat wajah. empat presiden terkenal, ya presiden Amerika Serikat yang wajah mereka diukirkan di gunung rasmor, gunung batu tapi orang-orang yang benar-benar mengalami akan pelayanan hidup empat orang presiden ini membuat dan mengabadikannya dalam bentuk arca wajah presiden George Washington presiden pertama Amerika kemudian presiden yang ketiga Thomas Jefferson Abraham Lincoln, presiden yang ke-16 lalu seorang lagi yaitu Theodore Roosevelt presiden Amerika Serikat yang ke-26 pemirsa, mengapa empat presiden ini diabadikan wajah mereka di atas gunung rasmor sampai sekarang ini Oh George Washington adalah seorang yang sangat mencintai ya masyarakat Amerika kala itu dan dialah orang yang telah memperakarsai peperangan untuk melawan tindakan penjajah Inggris yang sewenang-wenang terhadap mereka dan perjuangan George Washington bersama dengan rakyat Amerika kemudian menghasilkan ya membuahkan hasil yaitu mencapai kemerdekaan itu ya seorang George Washington yang berikut yaitu Thomas Jefferson presiden Amerika yang ketiga dia adalah penggagas naskah proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat jadi ya seorang Thomas Jefferson telah merancang naskah yang berkumandang ke Santero Amerika yang membakar semangat rakyat Amerika untuk berjuang mencapai kemerdekaan bebas dari kungkungan penjajah yang berikut Abraham Lincoln presiden Amerika Serikat yang ke-16 Abraham Lincoln presiden Amerika Serikat yang ke-16 itu sangat ya peduli kepada kesamaan derajat karena Tuhan Allah yang dipercayainya menyatakan bahwa semua manusia sama di hadapan Tuhan dialah orang yang telah menghapuskan perbudakan ya tidak ada lagi perbudakan oleh karena seorang Abraham Lincoln yang terakhir orang keempat yaitu Theodore Roosevelt dia adalah presiden Amerika Serikat yang ke-26 Theodore Roosevelt ini dicintai oleh rakyat Amerika oleh karena dia seorang yang memperhatikan kesamaan hak dia sangat memperjuangkan hak-hak rakyat celata untuk boleh mendapatkan hak-hak yang adil di mata ya di mata masyarakat atau di mata hukum mereka itu harus sama mendapatkan haknya dan itulah sebabnya Theodore Roosevelt sangat dicintai oleh masyarakat Amerika dan akhirnya dia adalah satu dari empat orang presiden yang diabadikan wajah mereka di gunung Rasmor dan saudara pemirsa yang berbahagia ketika kita meninggalkan satu kehidupan yang berkesan yang memikat hati orang banyak maka ya kehidupan ini akan membekas akan tertinggal di hati orang dan mereka akan ekspresikan itu mungkin kita lama berpisah dengan mereka orang-orang yang pernah ya merasakan pelayanan hidup kita karena tugas, karena tempat tinggal tapi mereka akan ingat kenangan bersama dengan saudara dan mereka akan abadikan itu kalau ada foto mereka akan buat di tempat yang dapat dengan mudah dilihat karena ketika mereka melihatnya mereka akan mengenang waduh betapa indah betapa baik orang ini saudara ini Bapak Ibu Pemirsa yang Budiman dimanapun saudara berada Alkitab mencatat ada banyak tokoh di dalam Alkitab yang namanya juga diabadikan untuk menjadi panutan bagi saya dan menjadi contoh hidup bagi saudara-saudara mari kita buka Alkitab kita untuk melihat saya merangkumkan ada empat tokoh di dalam Alkitab yang boleh kita akan pelajari ikuti rekam jejak hidup mereka yang mereka telah torehkan dan diabadikan di dalam surat Allah Alkitab ini yang pertama orang itu adalah Musa pemirsa yang berbahagia kitab bilangan pasal 12 maaf kitab bilangan pasal 12 ayat yang ketiga mencatat sesuatu yang telah dibuat oleh seorang Musa di dalam hidupnya Musa di dalam kitab bilangan pasal 12 ayat 3 kita baca bersama ada pun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi Alkitab yang mengatakannya bukan Musa yang mencatat dan menyatakan ini kepada kita Tuhan Allah melalui karya yang ajaib menyatakan Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya lebih dari setiap manusia di atas muka bumi lihat pemirsa kehidupan seorang Musa sangat lembut hatinya dan ini mendapat satu perhatian mendapat satu respek dari Allah di sorga sehingga diabadikan menjadi ya panutan bagi saya dan bagi pemirsa kita akan baca kan bersama-sama keluaran pasal 32 ayat 32 saudara-saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan kata firman Tuhan di dalam keluaran 32 ayat 32 tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu inilah penyataan yang pernah dibuat oleh seorang Musa kepada Tuhan untuk bangsanya untuk saudaranya sebangsa setanah air inilah yang pernah dibuat tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu dan jika tidak hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis saudara-saudara satu penyataan yang dibuat oleh Musa yang sangat berisiko tidak banyak orang mau mengambil dan membuat pernyataan yang berisiko bagi pribadinya bagi keselamatannya Musa tahu risiko yang akan dia buat dalam pernyataan ini karena ini menyangkut dengan hidupnya tapi bagi seorang Musa dia tidak pikirkan hidupnya dia tidak pikirkan dirinya yang dia pikirkan adalah bagaimana supaya banyak saudara-saudaranya satu bangsa ini boleh diampuni dan diselamatkan oleh Tuhan inilah kehidupan seorang Musa yang sangat mencintai saudara-saudara sebangsanya saudara-saudara yang sama yang takut akan Tuhan Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia kita dipanggil menjadi orang Kristen pengikut Yesus kalau Musa seorang yang menjadi orang yang paling lembut hatinya sehingga karena kelembutan hati untuk saudara seimannya sebangsanya dia rela mengambil resiko untuk kehilangan keselamatan hidupnya bagaimana dengan saya bagaimana dengan pemirsa di sana adakah kita juga memiliki kehidupan yang oleh kuasa Tuhan mau mengambil resiko untuk keselamatan kebaikan sesama kita itu orang pertama yang kita boleh ketahui bersama orang yang kedua juga diabadikan dicatat rekam jejak hidupnya di dalam Alkitab dua raja-raja pasal 23 dua raja-raja pasal 23 kita akan lihat bersama dua raja-raja pasal 23 ayat 25 firman Tuhan katakan tentang seorang Yosiah raja orang Israel katakan demikian dua raja-raja pasal 23 ayat 25 sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya dengan segenap jiwanya dengan segenap kekuatannya sesuai sesuai segala torat Musa dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia darah sudara pemirsa Yosiah dicatat dan dinyatakan oleh Alkitab bahwa sebelum Yosiah tidak ada satu raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati dengan segenap kekuatan oh tidak ada sebelum Yosiah raja seperti dia dan juga Alkitab menyatakan bahwa setelah Yosiah tidak juga bangkit seorang raja Israel yang seperti dia luar biasa ini bukan catatan sejarah yang dibuat oleh manusia tetapi ini catatan sejarah Alkitab yang dituntun oleh Tuhan dan Tuhan berkenan kepada kehidupan orang-orang yang mengabdikan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang Yosiah mengambil ketetapan berbalik kepada Tuhan artinya memang tadinya dia juga melakukan kesalahan dan dosa tetapi dia berbalik dengan segenap hati dengan segenap kekuatannya kepada Tuhan serahkan hidupnya seutuhnya untuk Tuhan inilah seorang Yosiah orang kedua yang telah kita ya dengarkan catatan hidupnya yang diabadikan dalam Alkitab orang berikut orang yang ketiga yaitu Nathanael Nathanael mari kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 47 Yohanes pasal 1 ayat 47 apa kata firman Tuhan terhadang ya seorang Nathanael kata Filipus kepadanya mari dan lihatlah Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia lihat inilah seorang Israel sejati tidak ada kepalsuan di dalamnya saudara saudara ketika membaca ayat ini saya saya sangat tertarik kenapa seorang Nathanael mendapat satu respon penyataan dari halik pencipta yang dalam kehidupan sebagai manusia menyatakan pelayanannya di tengah-tengah mereka Yesus sendiri yang menyatakan kepada publik kepada orang banyak yang ada di sekitar itu lihatlah inilah seorang Israel sejati tidak ada kepalsuan di dalamnya betapa luar biasa kehidupan seorang Nathanael menjadi perenungan bagi saya pikirkan itu pemirsa dalam hidup mu di sana apakah hidup kita adalah seorang Kristen sejati yang di dalam hidup ini tidak ada kepalsuan atau justru penuh dengan kepura-puraan kebohongan kita akan melihat orang selanjutnya tokoh yang keempat yaitu Yohanes pembaptis catatan hidup Yohanes yang diabadikan juga di dalam Lukas pasal 7 ayat 28 kata kata Yesus kepada orang-orang di sekitar tempat dimana Yesus berada aku berkata kepadamu diantara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes tidak ada satu orang manusia pun yang pernah lahir dari rahim seorang ibu seorang perempuan yang sebesar Yohanes ini kata Yesus oh sungguh ajaib luar biasa seorang Yohanes tetapi bagaimana akhir dari pernyataan Yesus kepadanya di dalam ayat 28 bagian akhir namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripada Yohanes yang terkecil di dalam kerajaan Allah lebih besar dari seorang Yohanes apa itu yang terkecil tetapi besar yang perlu saudara dan saya ketahui mari kita buka Lukas pasal 10 ayat yang ke 20 Lukas 10 ayat 20 ini pengutusan Yesus untuk 70 murid menyampaikan Injil kepada orang banyak supaya mereka boleh mengetahui hal besar yang Allah sediakan bagi semua orang yang percaya Lukas 10 ayat 17 sampai 20 kemudian 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata Tuhan juga setan-setan taklu kepada kami demi namamu ayat 18 lalu kata Yesus kepada mereka aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit 19 sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu ayat 20 inilah hal terbesar yang perlu saya dan pemirsa dapatkan miliki ini namun kata Yesus dalam ayat 20 namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu taklu kepadamu tetapi bersuka citalah karena namamu ada terdaftar di sorga pemirsa yang berbahagia inilah suka cita terbesar yang Yesus sediakan kepada semua orang percaya dimanapun berada kepada semua angkatan semua generasi untuk memiliki suka cita itu yaitu bersuka citalah karena namamu ada terdaftar di sorga ketika nama kita tertulis di buku jemaat oh bahagia ketika nama kita tertulis di daftar kepegawaian oh suka cita tetapi bagi Yesus itu tidak ada apa-apanya memiliki nama yang besar catatan hidup yang hebat oh bagi Tuhan itu kecil tetapi ada sesuatu yang terbesar terkecil di sorga yang lebih besar dari kehidupan seorang Yohanes yaitu milikilah jaminan nama tertulis di dalam kerajaan sorga kiranya renungan firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini boleh menginspirasi saya dan saudara membakar semangat rohani kita kerinduan kita untuk boleh menjadi calon-calon warga sorga oleh karena nama kita telah terdaftar di dalam kerajaan sorga Tuhan memberkati kita kami sampaikan di dalam nama Yesus amin pemirsa kita berdoa Bapak kami dalam sorga kami puji nama Tuhan oleh karena Tuhan telah mendengar memperdengarkan firman mu yang adalah wujud kasih mu kepada kami supaya kami boleh memiliki pengharapan pasti di dalam Tuhan yaitu nama kami terdaftar di dalam sorga kami rindu Tuhan kami ingin itulah sebabnya kami minta kepadamu ya Bapak kuatkan iman kami topang kami dukung kami di dalam kasih dan kebenaran supaya kami hidup kudus di dalam firman mu sebab firman mu adalah kebenaran terima kasih Bapak berkati pemirsa yang mendengar firman Tuhan dimanapun mereka berada damai dan sukacita sorga selalu melimpah bagi kami semua sejak sekarang ini sampai maranata kami persembahkan doa ini mohon ampun dosa Bapak demi nama Yesus Tuhan juru selamat kami Amen